Intro Shalom, Puji Tuhan Saya Pendeta Cengkim Guan Dari Gereja Betel Tabernakal Jemaat Bukit Moria Saya menyampaikan visi Tasi Pada kesempatan siang hari ini Dengan satu tema Setia mengikut Tuhan Dan melayani Tuhan Sampai dengan akhir Maksud tujuan daripada tema ini Agar kita tetap memiliki satu kesetiaan Komitmen yang baru Sekalipun mungkin kita menyadari Seringkali kita jatuh bangun Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Seringkali kita melayani Dan rasanya hambar Kok pelayanan monoton Dan tidak ada hasil apapun Atau bahkan ketika kita melayani Tuhan Kita terbentur Stuck karena program-program Yang sudah terlalu Membelenggu, mengikat kita Dari sebab itu Di dalam maksud tujuan tema ini Saya memaparkan bahwa ada Penebus, pemulih Yaitu Tuhan Yesus Kristus Yang sudah membayar Memerdekakan Menebus saudara dan saya Dan tetap menantikan Agar kita dapat hidup Memuliakan Tuhan Melalui sisa hidup ini Dari sebab itu Dalam visitasi tadi Juga saya paparkan Mengapa kita harus setia kepada Tuhan Karena Tuhan lah Penebus itu Karena Tuhan lah yang sempurna Dan melalui penebusannya Dia punya maksud rencana Agar hidup kita ini Tetap memuliakan nama Tuhan Menjadi garam dan terang Bagi dunia Sebelum kita terlalu jauh Memapaki Atau menjalani hidup Di tahun 2017 ini Mari kita awali Tahun ini Dengan sesuatu Pembaharuan Melalui pemulihan Di tahun-tahun yang lalu Kita mengalami berbagai Kejatuhan Kegagalan Kegah Ketidakberhasilan Tetapi mari kita perlu Kerelan hati Kerenan hati Datang kepada Tuhan Jika kita mengaku dosa kita Maka dia adalah Penebus Allah yang setia Akan mengampuni dosa kita Dan menyucikan kita Dari segala Kejahatan kita Itu adalah satu kesempatan Yang baik sekali Untuk kita mengalami Satu pemulihan Di awal tahun Yang mana kita baru Sebelas hari Menjalani Tahun yang baru ini Itulah Hal singkat Renungan singkat Yang dapat saya sampaikan Biarlah semuanya ini Menjadi berkat Dan kemuliaan Bagi nama Bapak di surga Kita perlu tetap Bergandingan tangan Dan saling mendoakan Agar kita tetap menjadi Anak-anak Tuhan Dan disatukan oleh Ikatan Rol Kudus Menjadi Tubuh Kristus Yang am Puji Tuhan Tuhan Memperkati Amin Terima kasih telah menonton